Memberi bantuan pangan kepada yang membutuhkan namun tanpa membuat keramaian memang bukan perkara mudah. Untuk itu, Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang, Sumatera Barat, bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia memasang anjungan tunai mandiri beras, di mana pemilik kartu ATM dapat mengambil beras 5 liter. Masjid memang tidak selamanya hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan ritual keagamaan, tapi juga seharusnya menjadi pusat kegiatan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, setiap hari selesai, sejak pukul 6 hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat, pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang mengoperasikan mesin anjungan tunai mandiri beras, di mana pada periode pertama, sebanyak seribu warga telah mendapatkan kartu ATM beras. Mereka dapat mengambil beras dengan jatah 5 liter sekali ambil setiap pekannya. Mesin ATM yang tersedia merupakan batuan dari Bank Syariah Indonesia. Sebagai salah satu solusi membantu kaum duwafa di tengah pandemi tanpa harus membuat keramaian. Selain juga kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan seperti Hafiz atau penghapal Al-Quran, mereka yang berhak memiliki kartu ATM beras terlebih dulu didata dan merupakan binaan masjid. Setiap bulannya satu orang ini yang pemilik kartu mendapatkan 20 liter beras. Itu cukup lah, kami kira itu cukup untuk kehidupannya lah. Pengurus Masjid Agung Nurul Iman pun berharap Pemkot Padang dapat membantu pengelolaan ATM beras selanjutnya, serta mengimbau masyarakat untuk membantu warga kurang mampu lewat ATM beras tersebut.